Tajahok, hari ini kita akan memulai mempelajari bab pertama di kelas 4 ya. Jadi, bab pertama ini judulnya, Cezcianifu, thai ta le. Cezcianifu, thai ta le. Cezcianifu, baju ini, thai ta, thai itu terlalu, ta besar ya. Jadi, baju ini terlalu besar. Nah, jadi tujuan pembelajaran bab ini itu agar kalian bisa bertanya dan memberikan pendapat tentunya dalam bahasa Mandarin ya. Nah, hari ini kita akan masuk langkah pertama yaitu kita akan belajar kosa kata dan nanti saya akan jelasin ya contoh-contoh kalimat dari kosa kata ataupun penggunaan dari kosa kata tersebut. Nah, nanti di bagian contoh-contoh kalimat, kalian bisa mencatat kalimat-kalimat tersebut di buku catatan kalian. Ya, bisa dicatat di buku catatan kalian. Nah, untuk tugas hari ini yaitu membuat video. Membuat video kalian membaca kosa kata. Jadi, ini kosa kata yang kita pelajari di halaman 12, nomor 1 sampai 13. Jadi, kalian baca ini, ya, baca ini, minta orang tua kalian rekam videonya, terus videonya dikirim ke Google Classroom. Ya, kirim ke Google Classroom. Untuk membaca, nanti kalian buka aja track 3, ya. Track 3, ini filenya sudah harus share di Google Classroom. Ya, kalian baca, ikuti track 3 ini. Jadi, harus akan langsung lanjut ke penjelasan kosa kata. Ya, kosa kata yang pertama, cien. Cien ini kata satuan. Ya, kata satuan atau kata bilangan atau juga disebut kata penggolong. Ya, misalnya untuk baju, ya. Cien ini untuk baju, ya, atau untuk hal masalah juga boleh. Seperti yang kita pelajari di kelas 3 juga sempat pelajari cien, ya. Tapi, di situ, jadi kata bilangan untuk masalah. Hari ini, kita belajar cien ini untuk kata bilangan baju. Jadi, misalnya, satu, ya, satu buah baju atau satu helai baju kita sebutnya i cien, i fu. I cien, i fu. Lima helai baju, u cien, i fu. Ya, jadi u. Lima cien, i fu. Lima helai baju atau lima buah baju. Nah, lihat contoh kalimat yang harus dikasih, ya. Woyou i cien, i fu. Ya, saya ada satu buah baju atau satu helai baju juga boleh, ya. Ce cien, i fu. Hau kan. Ce cien, i fu. Baju ini, ya, hau kan itu bagus. Ce ini, i fu baju. Baju ini, bagus, ya. Jadi, ini cien, ya. Cien, kata bilangan untuk baju, ya. Kosa kata kedua, yaitu,太, terlalu. Misalnya, terlalu besar,太, tak. Terlalu kecil,太, siap. Ya, ini,太, terlalu. Ya, ini contoh kalimat yang harus dikasih. Pertama, ce si gua, tai, hau, chih. Ce si gua, semangka ini, ce ini, ya. Tai, hau, chih. Terlalu, hau, chih. Enak dimakan, ya. Ini, semangka ini, terlalu enak. Ni, te, ku, zi, tai, ta. Ku, zi, itu celana. Ni, te, ku, zi. Celana kamu, tai, ta. Terlalu berbesar. Ini, tai. Ya, penggunaannya kurang lebih kayak chen atau hen. Kita lanjut, hessi. Cocok. Tidak cocok apa? Pu, hessi. Ya, pu, hessi. Sangat cocok. Hen, hessi. Ya, hen, hessi. Nomor satu, ya. Contoh kalimatnya, hongse de cunzi. Hongse de cunzi. Cunzi ini adalah rok. Hongse itu merah. Jadi, hongse de cunzi. Rok berwarna merah. Pu, hessi. Tidak cocok. Rok berwarna merah tidak cocok. Contoh kalimat kedua. Ce, ce, sing, ce. Hessi. Sepeda ini, ya, cocok. Sepeda ini, cocok. Contoh kalimat untuk hessi. Kita lanjut, kosa kata selanjutnya. Siang. Siang ini boleh diartikan berpikir. Atau ingin juga boleh. Kangen juga boleh. Kita lihat contoh kalimat pertama. Ya, yang pertama ini. Woh, siang, chi, siang, jau. Woh, siang, chi, siang, jau. Ini ditunjukkan jadi ingin. Artinya, saya ingin, chi, makan, siang, jau. Buah kesukaan monyet, pisang. Saya ingin makan pisang. Jadi, kita manusia juga boleh makan pisang, ya. Karena banyak vitaminnya, ya. Woh, siang, chi, siang, jau. Jadi, saya ingin makan pisang. Nah, kita lihat contoh kalimat kedua. Siang di kalimat kedua diartikan jadi berpikir. Ta, siang, hau, le. Ta, siang, hau, le. Ta, dia, siang. Hau, le, le itu sudah ya. Dia sudah berpikir hau. Baik. Dia sudah berpikir dengan baik. Yaitu, siang. Di sini artinya berpikir. Yang ketiga, siang. Itu juga boleh diterjemahin jadi kangen. Bisa, woh, siang. Woh, siang, ye, ye. Saya kangen, kangen, ya, sorry. Saya kangen kakek. Woh, siang, ye, ye. Saya kangen kakek. Jadi, siang itu bisa diterjemahin jadi tiga ini, ya. Jadi, kita lihat di kalimatnya. Kita ingin pakai arti yang mana, gitu ya. Nah, mai. Ya, mai ini artinya membeli. Misalnya, membeli pisang, ya. Mai, siang, jau. Membeli roti. Mai, mien, pao. Ini juga ada contoh kalimat yang saya kasih. Mama, mai, cai. Mama, mai, cai. Ibu membeli sayur. Papa, bu, mai, in, liau. Papa, bu, mai, in, liau. Ayah tidak membeli in, liau. Itu minuman. Ya, ayah tidak membeli minuman. Kita lihat selanjutnya, si. Si ini mencoba. Misalnya, si, ku, zi. Si, ku, zi. Artinya, mencoba celana. Tadi juga ada, kita lihat, rok, ya. Mencoba rok, misalnya. Si, cun, zi. Ya, si, cun, zi. Nah, ini contoh kalimatnya. Ta, qi, si, i, fu. Ta, qi, si, i, fu. Dia pergi mencoba baju. Ya, atau pakaian juga boleh. Yang ku, sei nyala. Ku, zi. Ku, zi, du, zi-lana. Ya, ku, zi-lana. Ni, ni, kalau, 如果, nansen, kalau, zaupunkian. ız tenwa, ya, 就是 chun jana le bowl. Misalnya, muncoba quinnika. Kalau waar, si, están temanh cur 0 Когда opa'i enfer, ya. Ka ga meille sin ku assemble. Kaka laki-laki Mai itu beli Selana baru Ini kakak laki-laki Membeli selana baru Selananya Bagus Selana bagus Kuzi Kuzi Kita lanjut Qunzi Ini yang dipakai Cewek Yang ini Zjeje de雪 Hzen hersi Zjeje de雪 Z Hzen hershi Kakak perempuan Hzen Sangat hersi Zjeje de雪 Z Hzen mesin Maker Bagaimana Jadi dia kata tanya Untuk menanyakan apa? Menanyakan cara Menanyakan cara Atau juga boleh Keadaan Misalnya Kaki kamu bagaimana? Itu berarti nanya keadaan Kaki-kakinya Atau Menanya pendapat Seseorang juga boleh Misalnya Ini contoh yang kedua Kamar saya bagaimana? Berarti dia Menanyakan kepada orang tersebut Kamarnya bagaimana? Ini bertanya pendapat seseorang Tentang kamar-kamarnya Nah Ini juga boleh Untuk bertanya Kondisi Seperti yang saya sebutkan tadi Ini juga coba lihat Contoh kalimat yang pertama Sepasang sepatu ini Bagaimana? Ini berarti Bertanya pendapat orang Tentang Sepatunya bagaimana? Jadi Itu Bisa Ini untuk bertanya pendapat Seseorang Kondisi juga boleh Jangan Jangan Bagaimana? Baiklah kita lanjut Ke kosa kata selanjutnya Ini kata sifat Ini kata sifat Artinya Bagus Misalnya Baju saya Bagus Baju kamu tidak bagus Bagus Misalnya Apalagi yang bagus Misalnya Ni tersupau Hau kan Atau Ni tersupau Buhau kan Itu Ya Hau kan Artinya Bagus Kita lihat Piaulang Piaulang ini Bagus Kalau Piaulang juga Untuk Cewek Artinya Cantik Ya Ni Hau Piaulang Artinya Kamu Sangat Cantik Nah Piaulang juga Boleh Diterjemah Jadi Indah Misalnya Jika Tifang Jika Tifang Hau Piaulang Tempat Ini Sangat Indah Coba Lihat Contoh kalimat Yang Sekasi Mê-mê De E 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 Mê-mê De Yen JING HEN Piaulang Mata Adik Perempuan HEN Piaulang Sangat Indah Ya Ya Wot De Cun Z Piaulang Ma Ma Dulu Diterjemah Apakah Wot De Cun Z Rok Saya Piaulang Indah Apakah Rok Saya Indah Ini Eh Tuk Tuk Dian Nanya Orang Ya Rok nya Indah Boleh juga diterjemahkan apakah roksa yang bagus Juga boleh Kita lanjut Kosa kata selanjutnya Tadi cian Kata penggolong atau kata bilangan Suang ini juga kata bilangan Suang ini kalau diterjemahkan Jadi bahasa Indonesia artinya pasang Misalnya satu pasang mata I suang yen jing I suang er Satu pasang telinga San suang xie San tiga suang pasang xie itu Sepatu San suang xie Tiga pasang sepatu Ini lihat contoh kalimatnya Mama mai san suang xie Ibu membeli tiga pasang sepatu Woyou yi suang yen jing Saya ada satu pasang mata Ini suang Xie Xie itu artinya sepatu Sepatu baru Xie Sepatu saya sangat bagus Woyou xie Heng hao kan Ini contoh kalimatnya Woyou xin xie Saya ada sepatu baru Saya ada sepatu baru Ya nanti akan langsung jawab Nah ingat tugas hari ini Itu adalah Membaca kosa kata Nanti ikuti track tiga ya Track tiga Baca Kalian baca Orang tua kalian videoin Videonya di upload Atau dikumpulkan Di Google Classroom Nah materi tadi Yang sudah harus sampaikan Contoh-contoh kalimat Atau bagian-bagian penting lainnya Silahkan catat di buku catatan Jadi sebelum mengakhiri video pembelajaran ini Jaya kita semua egolah sebaik saja jen 太 合适 想 卖 是 裤子 裙子 怎么样 好看 漂亮 双 谢 silahkan kalian belajar baca dan nanti rekan videonya dan dikumpulkan di google classroom 今天 dekhe juzang lajulik belajaran hari ini sampai disini 谢谢大家 再见 selamat menikmati selamat menikmati